Nah teman-teman, di video ini ada info penting sekali buat kalian pengikut CVI Sodor alias pecinta CVI Sodor yang mengikuti udah lama banget Nah ini ada info giveaway-nya ya teman-teman Nah ini giveaway-nya kita rubah sedikit ya teman-teman Nah rubahnya gini teman-teman, kalian cukup komen pengen senapan angin yang apa gitu ya teman-teman Ada pilihannya, Dieste G1, FX Barakuda, Predator Barakuda, Predator Krokodil, sama Predator Bull Axe ya teman-teman Jadi 5 unit senapan angin itu kalian cukup komen mau unit yang apa tentunya diawali ingat senapan angin, ingat CVI Sodor Saya pengen Predator Barakuda, contohnya seperti itu, saya pengen FX Barakuda atau Predator Krokodil, Predator Bull Axe atau Dieste G1 Seperti itu ya teman-teman, jadi komennya ditambahin saya pengen Predator Bull Axe atau Predator Barakuda Cukup satu saja pilihannya ya teman-teman Nah komennya satu pilih yang mana gitu ya teman-teman mau FX Barakuda, Dieste G1, Predator Barakuda, Predator Krokodil atau Predator Bull Axe ya teman-teman Sudah paham kan? Nah diawali ingat senapan angin, ingat CVI Sodor, terus kalian pengen yang mana? FX Barakuda, Dieste G1, Predator Bull Axe atau Predator Barakuda atau Predator Krokodil Seperti itu ya teman-teman, untuk komennya, untuk unit, untuk video ini ya teman-teman nanti kita akan simak komen mana yang mendapatkan giveaway Nah akhir bulan kita undi ya teman-teman, nah sesuai di komen kalian mau unit yang apa? Nah pemenangnya siapa? Nah nanti kita kirim untuk unitnya seperti itu ya teman-teman Cukup ingat senapan angin, ingat CVI Sodor, terus ditambahin saya pengen FX Barakuda atau Predator Barakuda Atau juga Predator Krokodil, Predator Bull Axe atau Dieste G1 ya dan 5 pilihan tadi untuk senapannya Oke seperti itu ya teman-teman udah jelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu lara, salam satu bisalam seder hari CVI Sodor Toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia, ingat senapan angin? ingat CVI Sodor Berjumpa lagi dengan saya, Rizky Jampul Admin 1 dan juga Admin 3 di CVI Sodor Oke teman-teman, di video kali ini kita akan mengupdate 3 unit senapan angin yang memakai tabung OD38 Jadi ini ada unit apa saja yang kalian sukai, nah ini ada 3 unit Yang pertama ada unit senapan angin Moser Magajin OD38 Ada Benjamin Meroder, ada juga Predator OD38 yang pakai chamber tumpu ya teman-teman Yang chamber monoled udah habis sekarang tinggal yang pakai chamber tumpu ya Yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan klik tombol loncengnya Dan juga tampilkan komen terbaikmu Oke langsung aja kita simak ketiga spek dari unit ini ya teman-teman Dan tentunya dengan harga promonya Oke mantep, terima kasih langsung aja kita simak videonya berikut ini Check it out Oke teman-teman, yang pertama ini adalah unit senapan angin Moser OD38 Magazine Ya mantep sekali Untuk Moser OD38 Magazine ini ya teman-teman Untuk harganya ini kita ikutkan promo cucik gudang menjelang akhir bulan ini Harganya cukup kalau pengen beli unitnya aja 2 juta rupiah saja Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantuan pluruh, pluruh tes, magajin, perdam sama STKS Belum sama ongkirnya saja ya teman-teman Cukup 2 juta rupiah saja Kalau mau beli paket full set ini harganya cukup menjadi 2 juta 700 ribu rupiah saja Kalian udah dapat taban pompa HMS 4000 PSI teleskop pasnel ukuran 39x40 Belum sama ongkirnya saja ya teman-teman Cukup 2 juta 700 ribu rupiah saja ya teman-teman Mantep sekali Nah itu untuk harga full set belum sama ongkir semuanya ya teman-teman Harganya unit aja cukup 2 juta rupiah Kalau beli paket full set cukup 2 juta 700 ribu rupiah saja Oke mantep sekali Nah untuk speknya sedikit speknya dari unit senapan angin Moser OD38 Magazine tentunya tidak asing lagi ya teman-teman Oke untuk sedikit spek dari larasnya Untuk larasnya dia menggunakan laras pilihan dari cipasodor Panjang laras kurang lebih ini 60 cm Jadi ideal bisa 30 meteran lebih Tergantung skill anda semuanya Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain Ya teman-teman Nah beratnya yang 13,6 grain Jadi cocoknya hanya Hercules saja ya teman-teman Kalau udah cocok Hercules ya Hercules terus jangan dikontak-kontak pakai peluru-peluru lainnya Oke mantep sekali Nah untuk bahan larasnya dia banyak dari bahan baja Pakai UD13 alur 12 ya teman-teman Kalibernya tentunya ini 4,5 mm Pokoknya disini tidak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm Ya teman-teman semua kaliber di cipasodor Kaliber 4,5 mm Oke mantep sekali Nah untuk bahan larasnya dari bahan baja ya teman-teman Untuk perawatannya Kalau udah pelurunya cocoknya pakai peluru Hercules ya Hercules terus jangan dikontak-kontak pakai peluru-peluru lainnya ya teman-teman Seperti itu kalau udah cocoknya Hercules Hercules terus jangan dikontak-kontak pakai peluru-peluru lainnya Oke mantep sekali Nah untuk perawatannya kedua kalian bisa isi minyak goreng atau oli dari depan Kalau udah sampai belakang terus ditembakkan Biar kalau ada bekas kotoran di dalam Nah itu biar bisa keluar Nah membersihkan alurnya jadi akurasinya bisa membaik kembali Seperti itu ya teman-teman Untuk perawatan yang luar ini udah dilindungi dengan serobong ya teman-teman Jadi aman Kalau terkena air hujan dia tidak tembus sampai dalam Jadi aman ya teman-teman Nah ini udah pakai serobong Serobongnya kecil ini kayaknya OD19 ataukah OD16 ya Mantep sekali Nah untuk depan laras ini juga udah ada derat buat pemasangan perdam ya teman-teman Ini ada penutup larasnya juga Nah ini bisa dipasangin perdam juga Nah nanti kalian kalau beli unit ini dapat perdam Nanti kita setelkan perdamnya dari sini juga Oke mantep sekali Nah untuk tabungnya Kalau udah pakai tabung OD38 ya teman-teman Nah ini banyak dari dural ya teman-teman Nah ini tabungnya pakai OD38 Bahannya dari dural Untuk aman angin ini ada di 2700-2800 PSI ya teman-teman Untuk kapasitas tersebut Kalau setelan paling irit ya paling ya 20-30 itu udah jawara udah banyak sekali Memang tabung kecil ini tidak bisa menghasilkan untuk banyak jumlah tembakannya ya teman-teman Paling ya paling banyak ya 20 kalian udah habis biasanya ya teman-teman Memang unit ini kalau buat buruan besar memang oke Tapi memang boros ya pakai tabung kecil seperti ini memang boros Kalau kalian pengen yang tabungnya bisa menghasilkan banyak jumlah tembakannya ya pakai pocap ya teman-teman Seperti itu oke Nah untuk aman angin diisi di 2700-2800 PSI Untuk pengisian anginnya teman-teman Nah ini ada di depan sini Ini udah menggunakan mini kupler Jadi tinggal colokkan saja ke selang pompannya Untuk melihat tekanan anginnya Nah ini ada manometer di sebelah kanan sini ya teman-teman Untuk melihat tekanan angin masih berapa dan juga ngisinya sampai berapa Nah untuk peruatan tabungnya ya teman-teman Kalau habis menembak disisakan anginnya aman itu di 1500an ya teman-teman Jangan dihabiskan sampai 0 Nah waktu ngisinya juga diamannya saja 2700-2800 PSI Seperti itu ya teman-teman Nah untuk moser Nah ini chambernya kecil seperti ini Ciri khas sendiri ya teman-teman Nah ini bisa pakai magazine Dan juga bisa pakai single shoot Untuk chambernya ini juga banyak dari dural ya teman-teman Ini untuk tarikannya Udah menggunakan tarikan seat lever Bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot Untuk setelan power ada di belakang sini Kalau pengen agak irit ya diputus saja ke sebelah kiri Kalau pengen agak kencang powernya diputus saja ke sebelah kanan ya Mantap sekali Triggernya ini menggunakan trigger klasik Udah ada safety triggernya juga Oke mantap sekali Untuk popornya tinggal popor warna gini semuanya ya teman-teman Unit moserode 38 magazine tinggal 2 unit saja Siapa cepat dia yang dapat ya teman-teman Seperti itu untuk harganya sudah jelas Sedikit sepaknya pun juga sudah jelas Siapa yang minat langsung saja hubungi nomor admin saya ya Terima kasih lanjut kita ke unit selanjutnya Oke teman-teman Sekarang ini adalah unit senapan hangin Benjamin Meroder Ya teman-teman Untuk varian Meroder Di CVS Odor ada 2 unit varian Meroder Ada Benjamin Meroder Dan juga ada Fx Meroder Ya teman-teman Nah kalau yang Fx Meroder Ya teman-teman Dia pakai popor warna putih seperti ini Nah ini untuk panjang larasnya ini 50 cm Kurang lebih ya teman-teman Nah jadi ada Fx Crown Meroder Seperti ini ada juga Benjamin Meroder Teman-teman untuk speknya dari segi chamber tabung ini sama Yang membedakan Fx Meroder dia panjang larasnya 50 cm Nanti untuk harganya sama juga ya teman-teman Benjamin Meroder atau Fx Meroder harganya sama ya Jadi tinggal tergantung kalian Pilih Fx Meroder atau Benjamin Meroder Kalau Fx Meroder dia pakai laras pendek Ya teman-teman Seperti itu Nah kalau yang Benjamin Meroder Ya kurang lebih untuk panjang larasnya ini 60 cm Ya mantap sekali Untuk harganya teman-teman ini juga sama untuk harganya Kayak Moser ya teman-teman Untuk harganya Kalau pengen beli unitnya aja cukup 2 juta rupiah saja Kalian udah dapat bonus tas Tali sadang, gantuan, peluru, peluru, tes, magajin, perdam, sama STKS Belum sama ongkirnya saja ya teman-teman Kalau mau beli paket full set Harganya cukup 2 juta 700 ribu rupiah saja Kalian dapat tambahan Pempa HMS 4000 PSI Teleskop Basenel Ukuran 39 x 40 Belum sama ongkirnya saja ya teman-teman Seperti itu Itu untuk harga dari Benjamin Meroder Untuk Fx Meroder juga sama Harganya unit aja 2 juta rupiah Full set 2 juta 700 Belum sama ongkirnya ya teman-teman Seperti itu Oke Nah untuk laras ya Benjamin Meroder ini Dia menggunakan laras dari bahan baja Pakai UD13 Alur 12 Alur 12 Panjangnya ini ya kurang lebih ya teman-teman Ada kurangnya atau ada lebihnya Mohon maaf ya teman-teman Nah ini panjang kurang lebihnya ya 60 cm Untuk pelurunya yang cocok Ini menggunakan peluru Hercules Yang beratnya 13,6 ring ya Mantap sekali Nah ini untuk larasnya Dia dari bahan baja Pakai UD13 Alur 12 Mantap sekali ya teman-teman Bahannya dari baja Untuk perawatannya sama Kalau udah cocoknya pakai Hercules ya Hercules terus Jangan dikutangganti Pakai peluru-peluru lainnya Ini juga udah ada derat Buat pemasangan perdam di depan sini Kalau pengen pasang perdam Nah teman-teman Nanti dapat bonus perdam Kita setelkan juga Dari sini ya Ini udah dilindungi dengan serobong juga Untuk larasnya Ini pakai serobong UD19 Kayaknya ya teman-teman Ini juga bahannya Dari Dural Oke mantap sekali Nah untuk tabungnya Ini dia menggunakan tabung Dural OD38 ya teman-teman Untuk aman anginnya Di 2700-2800 PSI Ya teman-teman Nah untuk kapasitas tersebut Ya paling buat tembak ya 20 kalian Ya teman-teman Memang tabung kecil Tidak bisa memuat Untuk jumlah tembakannya Yang banyak Seperti itu Untuk melihat tekanan angin Nah ada di depan sini teman-teman Nah ini manometernya Ada di sebelah depan Untuk pengisian anginnya Di sebelah kiri Dia udah menggunakan Mini kublar Jadi tinggal colokkan saja Ke selang pompanya Mantap sekali ya teman-teman Nah untuk chambernya Nah bedanya dengan monster Nah ini letak di chambernya Teman-teman Ini sama-sama menggunakan Chamber tumpuk Tapi untuk chambernya Memang lebih besar Yang meroder ya teman-teman Jadi Monster dengan meroder Bedanya ya Chambernya lebih besar Yang meroder ya Untuk bahannya Ini dari dural Untuk unit ini Juga bisa pakai Magajin Dan juga bisa pakai Single shoot Tarkannya Ini udah menggunakan Tarkan seat lever Bisa pakai Magajin Dan juga bisa pakai Single shoot Untuk rail yang ada Di atas ini Monster juga ada Rail di atas ini ya teman-teman Buat pasang teleskop Nah ini menggunakan Rail 11 Semua teleskop bisa masuk Kecuali yang Pikat ini Untuk setelan power Ada di belakang sini Kalau pengen agak irit Diputar saja ke sebelah kiri Kalau pengen agak kenceng powernya Diputar saja ke sebelah kanan Untuk cancel kokang Juga ada Di sebelah kiri sini Ya teman-teman Tinggal tarik belakang saja Nah kalau mau Pengen sel kokang Seperti itu Untuk Triggernya Ini juga udah menggunakan Trigger klasik Udah ada Safety trigger ya juga Kalau didorong ke Kanan Ke kiri teman-teman Nah dia otomatis kunci Kalau ke kanan Dia normal lagi Oke Mantap sekali Untuk popernya Ini banyak dari Kayu Kayaknya kayu maoni Ya teman-teman Ini yang Benjamin Werder Yang warna ini Ada setelan pipinya juga Ada juga yang warna hitam Gak ada setelan pipinya Ya teman-teman Oke Mantap sekali Itu dia Sedikit cepek Dan juga harga Dari unit senapan angin Benjamin Meroder ini Oke Yang minat Lalu saja hubungi nomor admin saya Ya teman-teman Mau Benjamin Meroder Atau FX Meroder Bisa Ya teman-teman Seperti itu Sekian Terima kasih Kita lanjut ke unit Yang satunya lagi Oke teman-teman Yang selanjutnya Ini adalah Predator OD38 Bedanya Dengan kedua unit Tadi Nah kalau unit ini Semua bahannya Rata-rata Pakai dural Dan juga Pakai ABS Ya teman-teman Kalau Benjamin Meroder Sama Moser OD38 Dia menonjolnya Bahannya dari Kayu Dan juga dural Ya teman-teman Kalau yang ini Lebih mahal Ya bahan Rata-rata Pakai dural Sama pakai ABS Ya teman-teman Nah untuk harganya Unit Predator OD38 Pakai chamber tumpuk ini Kalau pengen beli unitnya Cukup 3 juta 200 ribu rupiah Saja Kalian udah dapat bonus tas Tali sadang Gantungan peluru Peluru tes Magajin Perdam Sama SDKS Dan tentunya Udah free ongkir Kecuali 3 wilayah Papua NDT Sama Maluku Kalau beli paket full set Ini harganya cukup 3 juta 3 juta 900 ribu rupiah Saja Kalian udah dapat Taban Pompa HMS 4000 PSI Teleskop basenel Ukuran 39x40 Free plurus Satu kaleng Yang cocok Dan tentunya Udah free ongkir Ya teman-teman Kalau Predator OD38 ini Masih kita ikutkan Promo Free ongkir Ya teman-teman Mantap sekali Nah untuk Predator OD38 ini Ya teman-teman Untuk larasnya Ini juga menggunakan Laras pilihan dari CVS Odor Panjang laras pilihan 60 cm Jara ideal bisa 50 meteran Untuk peluru yang cocok Ini menggunakan Peluru Hercules Yang beratnya 13,6 green Mantap sekali ya teman-teman Nah ini Untuk bahan larasnya Juga sama Menggunakan dari Bahan baja Pakai OD13 Alur 12 Oke Mantap sekali Untuk depan sini Udah ada dread juga Buat pemasangan Paradamnya Ini juga udah Menggunakan serobong Pakai serobong yang kecil OD19 Ya teman-teman Mantap sekali Nah untuk tabungnya Dia menggunakan tabung OD38 Banyak dari Dural ya teman-teman Untuk aman angin Ini ada di 2700-2800 PSI Untuk kapasitas tersebut Kalau setelah Yang paling irit Bisa menghasilkan Ya 30-20 Kalian saja Ya teman-teman Seperti itu Untuk manometer Udah ada juga Di depan sini Untuk pengisian anginnya Dia udah menggunakan Mini coupler juga Tinggal disolokkan saja Keselang pompanya Untuk chambernya Dia menggunakan chamber tumpuk Banyak dari Dural seri 6 Pembuatan udah Semi CNC Kalau yang Predator OD38 Ini ya teman-teman Untuk Tarikannya Dia menggunakan Tarikan seat lever Bisa pakai magajin Dan juga bisa pakai Single shoot juga Mantap sekali ya teman-teman Nah untuk Triggernya Dia udah menggunakan Trigger match Udah ada Safety triggernya juga Oke Mantap sekali Nah untuk popernya Ini belum pakai Popernya Lipat ya teman-teman Masih popernya Trigger bisa Maju dan mundur Setelan popernya Juga udah ada Di luar sini Oke Mantap sekali ya Teman-teman Untuk railnya Ini bisa pakai rail atas Ini pakai rail 11 Yang bawah juga Pakai rail 11 Jadi kalian cocoknya Pakai yang rail atas Atau yang rail di bawah Ini ya Oke Mantap sekali Nah untuk di Pelindung tabungnya ini Ya teman-teman Ini banyak dari ABS Ini juga bukan hanya Buat variasi Tapi ada fungsinya ini Teman-teman Ini kayak ada railnya Yang di bawah sini Bisa juga dipasang Buat bipod Yang di samping-samping sini Bisa dipasang laser Kalau kalian punya laser Atau punya center Ya ini bisa dipasang Di sebelah sini ya Teman-teman Kanan kiri Ini ada variasi rail Buat kalian semuanya Yang bawah Bisa pakai rail bipod Ya teman-teman Yang atas ini Bisa digunakan Laser Atau center Ya mantap sekali Ini juga ada pegangannya Ini bisa dimaju Mundurkan juga Mantap sekali Seperti itu Oke ya teman-teman Itu dia Sedikit cepek Dan juga harga Dari unit senapan angin Predator OD38 Pakai chamber tumpuk ini Yang pakai chamber monolet Udah habis Tinggal yang pakai chamber tumpuk ini Juga tinggal sedikit lagi Siapa cepat Dia yang dapat pokoknya Oke Sekian Terima kasih Oke teman-teman Itu dia sedikit Tiga perbedaan Dari unit senapan angin Moser OD38 Magajin Ada Benjamin Meroder Dan juga ada Predator OD38 Kalian sukanya yang mana Langsung hubungi nomor Admin saya Admin 123 Saya yang pegang semuanya Oke Terima kasih Yang sudah menyimpan video ini Jangan lupa Di klik tombol subscribe Dan klik tombol loncengnya Dan Jangan lupa Ingat Komennya Ditambah Ingat senapan angin Ingat CVSodor Dan Pilihan unitmu Yang mana Ya teman-teman Seperti itu Terima kasih Saya Rezeki Jambul Pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setelah Salam setelah Salam setelah Salam setelah Salam setelah Jadi CVSodor Tokoh senapan angin terbesar Kedua di Indonesia Ingat senapan angin Ingat CVSodor Sub indo by broth3rmax